PENEMUAN BARU YANG REVOLUSIONER Jilbab cegah DBD dan cegah iri rambut warna-warni Ditulis oleh Sardi di Sewor.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Saya benar-benar tidak paham dengan jalan pikiran mantan wali kota Padang Fauzi Bahar Setelah kasus dugaan pemaksaan siswi non-muslim memakai jilbab meluas, namanya menjadi perbincangan Fauzi menjelaskan aturan berjilbab hanya wajib bagi siswi muslim Sedangkan siswi non-muslim tak dipaksa atau tak diwajibkan berjilbab di sekolah Masalah yang muncul dianggap miskomunikasi antara wali murid dan kepala SMK Negeri 2 Saya tak perlu ungkit lagi apakah ini termasuk pemaksaan atau tidak Sudah banyak artikel dan berita di media masa Pembaca pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri Kuncinya di sini tidak dipaksa Tapi ketika siswi yang bersangkutan tak mau berjilbab, dia dipanggil BK Orang tua pun dipanggil Simpulkan sendiri dari sini Fauzi Bahar mengatakan penggunaan jilbab oleh siswi di sekolah tujuannya untuk mengurangi terlihatnya perbedaan kelas ekonomi antar murid Mencegah kejahatan hingga mengurangi kasus demam berdarah atau DBD Dia mengatakan kasus DBD berkurang karena tak ada tempat bagi nyamuk menggigit siswi yang berjilbab Setelah kita menggunakan jilbab itu, angka anak-anak kena DBD menurun drastis karena tidak ada tempat bagi nyamuk menggigit Ketika dia tidak berjilbab, dia kakinya digigit nyamuk, pahanya, lengannya, lehernya Ketika semuanya tertutup, tidak ada tempat nyamuk gigit Katanya, bagi sebagian besar orang pasti akan tertawa membaca ini Kalau menurut logika bapak satu ini, nyamuk DBD sangat pemilih dan rasis karena hanya suka menyerang siswi yang tidak berjilbab Jadi ini sudah termasuk masalah diskriminasi gender Kalau siswi yang tidak berjilbab maka akan digigit nyamuk Sedang siswa yang tidak berjilbab karena tidak akan digigit nyamuk Nyamuknya pintar sekali ya Tampaknya nyamuk ini harus diadili di mahkamah internasional karena telah melanggar undang-undang anti diskriminasi gender Kalau mau bermain-main dengan logika, beneran dikit dong, jangan ngawur Kalau begini kan nampak banget konyolnya Bagaimana dengan siswa laki-laki? Apakah harus berjilbab juga? Kalau berjilbab memang bisa melindungi dari DBD Ngapain lagi pemerintah setempat melakukan penyemprotan dan menabur serbuk pencegah benih nyamuk ke DBD? Cukup wajibkan seluruh orang berjilbab, maka mereka akan aman dari gigitan nyamuk DBD Setelah kekonyolan mengenai jilbab mencegah DBD Ternyata masih ada yang lainnya Dia mengatakan penggunaan jilbab bisa mencegah saling ejek antara para murid di sekolah Dia juga menyebut penggunaan jilbab oleh seluruh siswi Termasuk yang bukan beragama Islam Bisa mencegah cemburu gara-gara rambut warna-warni Agar tidak ada anak-anak yang tidak berjilbab kemudian dibully oleh teman-temannya Atau mereka dengan tidak berjilbab rambutnya warna-warni Bikin cemburu yang lain Ini kan tidak bagus Katanya Ini juga sama lucunya Baru tahu kalau siswi tidak berjilbab bakalan warnai rambut Mencegah iri karena rambut warna-warni Maaf kalau saya salah Memangnya anak sekolah boleh ngecat rambutnya jadi warna-warni kayak artis K-pop Ada yang merah merona, pink, perak, putih, kuning yang terang membara Cet warna yang tersembunyi kayak warna coklat kehitaman aja bakal ditegur Saya sampai berpikir ini orang beneran pernah jadi wali kota Padang Beginikah kualitas dia yang sebenarnya Logikanya terbalik Miris kalau pemimpin seperti ini Entah kenapa orang ini terlihat sangat tidak layak jadi pemimpin Pola pikirnya itu loh Kayak orang yang sudah lah Saran saya kalau memungkinkan Kedepannya sebaiknya calon pemimpin dites dulu Apakah layak jadi pemimpin atau tidak Kok bisa orang ini terpilih Salah siapa ini sebenarnya Kacau deh Negara lain sudah terbang ke bulan Bapak satu ini masih saja berpola pikir kuno Dan malah bangga memomerkannya ke publik Gak terbayang program kerjanya Semasa jadi wali kota itu kayak gimana Sekali lagi Kalau jilbab bisa cegah rambut warna-warni Bagaimana dengan siswa laki-laki Harus berjilbab juga Kalau memang mau cegah itu Kenapa tidak sekalian suruh semua murid Botakkan rambutnya aja Biar seragam Dengan kepala botak licin terang-benderang Kayak bola lampu taman Tidak ada peluang bagi mereka Untuk mewarnai rambut Begitu lebih bagus kan Bagaimana menurut Anda Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like Subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Jurus mabuk nasi goreng ala SBY Ditulis oleh Daengdiseward.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Cuitan Andi Arief soal nasi goreng ala SBY Digambarkan sebagai keadaan ekonomi Indonesia yang susah Di zaman yang penuh drama politik ini Semua rakyat Indonesia yakin SBY bukan orang yang susah secara ekonomi Meski telah mewariskan candi hambalang yang anfaedah SBY telah pernah menikmati kekuasaan selama 10 tahun Dan selama itu pula Tak kurang proyek yang digelar Sehingga masa itu partainya gemuk Partai dengan dana yang melimpah pasti banyak peminat Bukankah SBY menerima dana pensiun sebanyak 30 juta rupiah tiap bulan Coba bandingkan dengan rakyat yang begitu kesulitan mendapatkan 3 juta saja sebulan Kerja ini itu kadang ada kadang gak ada masih bisa bertahan dan tidak nyinyir Rakyat senantiasa bersyukur sehingga sangat jarang nyinyir ataupun mengeluh Jauh beda dengan sebagian besar teman-teman Andi Arief atau yang didemokrat Mereka mengeluh dan menyerang pemerintah Paket data internet mereka melimpah Gak ngontrak rumah, gak kesulitan uang belanja bulanan Bahkan Andi Arief yang pernah kedapatan menikmati narkoba dan PSK Tak kekurangan duit dan masih bisa eksis Jadi mereka tidak susah ekonomi Justru mereka masih bisa boros dan menghamburkan duitnya Mulai dari bikin baliho gede Sampai buat acara-acara yang pasti tidak murah menunya Mereka pada dasarnya tak merasakan apa yang dirasakan rakyat Atau tidak merakyat Mereka hanya mengandalkan baliho sebagai pencitraan Coba perhatikan tulisan nasi goreng ala SBY lengkap dengan foto SBY dan Ibu Ani Biaya baliho itu pasti tidak murah Belum lagi baliho AHY yang mulai banyak di Jakarta Jadi selama 10 tahun kekuasaan SBY rakyat yang miskin masih banyak Sehingga diwariskan ke pemerintahan saat ini Dan pastilah ini kerja berat bagi pemerintahan Jokowi Apalagi pandemi COVID menyerang SBY dan Demokrat sibuk mencari kekurangan pemerintahan Jokowi Sementara mereka sendiri tidak bercermin atas apa yang selama ini diperbuatnya Mereka tidak berhasil membuat perubahan yang signifikan bagi ekonomi rakyat Kecuali hanya memelihara orang mabuk seperti Andi Arif Partai yang masih halu Belum lagi dengan kata-kata ikonik Perhatikan Tuhan tidak suka Lebaran kuda dan entah nanti ke depannya apa lagi Begitulah sebenarnya mereka sejatinya sudah tidak disukai rakyat Tapi mereka sok membela rakyat Benar-benar halu Nasi goreng ala SBY yang digunakan Andi Arif Untuk menyerang pemerintahan Jokowi adalah jurus mabuk yang tidak sakti Ngawur dan sudah sangat basi Karena itu hantamannya salah sasaran Justru yang bisa terhina adalah rakyat Seolah-olah mengambil alih jualan wang cilik Sudah kaya raya Sudah banyak saham Sudah bisnis menggurita Meskipun banyak proyek yang dimangkerakan Eh, lahan jualan nasi goreng rakyat kecil juga mau diembat Inikah konsep pemerataan ekonomi yang berkeadilan Sungguh Tuhan tidak suka Prihatin bro Nilai jual demokrat sudah benar-benar tenggelam SBY yang seharusnya duduk tenang dan menikmati masa tua Ini malah masih berambisi Bisa dimaklumi Anak emasnya yang diharapkan menjadi orang besar dan bisa memimpin Belum cukup matang Terlalu cepat pensiun dini Belum banyak merasakan pahitnya kehidupan kelas bawah Dan lagi-lagi baliho jadi andalan Partai ini minim kreativitas Apakah karena anggotanya sebagian besar gemar Menggunakan jurus mabuk yang ngawur Misalnya si tukang embat panci Roy Sangat memalukan Masak panci saja di embat Padahal dia mampu beli kok Tapi ya begitulah SBY yang sudah semakin berumur Tentu punya keterbatasan Beliau akan prihatin dan galau terus Jika ambisi untuk anak keturunannya Belum bisa tercapai Pemimpin handal itu lahir dari kesulitan hidup yang dilaluinya Seperti Jokowi yang pernah kena gusur Dan pernah tertipu dalam bisnis Tapi beliau bangkit Dan menjadikan itu sebagai cambuk Berubah lebih baik dan berhati-hati Bagaimana dengan Ahaya dan keluarganya Atau koleganya Dibesarkan dengan kemanjaan yang sangat nyaman dan nikmat Bagaimana dia bisa memimpin jika benar-benar tak merakyat Apakah seseorang bisa menjadi pemimpin handal yang dididik dengan kemanjaan Yang tak merasakan bagaimana kesulitan hidup arus bawah Dan bagaimana empati bisa terbangun Dan tentu saja akan jadi berantakan semua misi dan visi sebuah partai Jika banyak diisi oleh orang-orang mabuk yang nyaman dengan narkoba plus doyan main PSK Ya kan? Maka jangan heran Nasi goreng ala SBY yang dicuitkan Adi Arief itu benar-benar ngawur Ketika dinarasikan menyerang pemerintahan Jokowi Justru bikin ngakak para pengamat Salah sasaran, konyol dan terlalu dramatisir Pencitraan yang sangat dipaksakan Ayo ngakak bareng-bareng Jangan takut dosa Karena Tuhan tidak suka Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton